Saya, termasuk orang yang percaya nggak percaya, kalau ada yang bilang, omongan kita di Tanah Suci ini langsung dibayar Allah cash. Ibu, Bapak selama di Tanah Suci ini ada nggak merasakan begitu? Ada. Saya nggak percaya. Jadi ini ceritanya waktu jadi petugas haji tahun 2002. Dari Cairo naik kapal laut, dipukul ombak, dihimpas gelombang. Sampailah ke Jeddah, lalu ke Makkah jadi petugas haji. Kawan saya cerita, dia dari Medan, dia mahasiswa dari Yordania, saya mahasiswa dari Mesir. Kata dia, man, banyak orang yang ngomong katanya di Mekah ini langsung dapat balasan. Ah, itu nggak percaya. Kami ngantar jamaah nyasar. Satu mobil. Kami nyasar dua jam. Nantar jamaah nyasar, jadi nyasar. Udah nyasar kami, kata kawan saya, kalau gitu kita lapor ke Dakar. Dakar itu kantor di Azizia. Kalau gitu kita lapor. Lapor apa? Lapor bahwa kita nyasar. Saya bilang jangan. Madu kita nanti. Jadi gimana? Waktu itu belum ada Google, men. Sekarang enak. Jadi gimana? Kita tunggu aja. Nanti kalau udah sampai hampir subuh nyasar, baru kita lapor. Kita lihat itu barulah. Memang betul, rupanya di Tanah Suci ini apa yang kita pikirkan kalau ngedek langsung. Ada kawan saya cerita. Kata dia, ini orang ini. Kita ini kan mau menghadap Allah. Kenapa enggak mandi? Mandi dulu, pakai baju baru, pakai parfum baru. Ini ke masjid, bautnya minta ampun. Enggak lama sesudah itu duduk di dekat dia orang paling baut. Memang betul, Ustadz ya. Langsung cash datang ya. Ada jamaah ini. Ini jamaah. Jamaah ini enggak segar sama saya, karena mungkin dia menganggap saya ini enggak Ustadz. Karena saya ditengoknya saya masih anak muda. Ceritanya sama saya, mau nikah sama orang Arab. Nikah sama orang Arab, nikah sama orang Arab. Jadi, sholatlah kami di atas. Sholat lantas di atas. Sudah mau azan, udah enggak dapat tempat. Akhirnya kami sholat di belakang tembok seng. Sudah sholat tahiyyat al-masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat di belakang, perempuan semua. Lupanya kami masuk ke sok perempuan. Lalu, lalu saya bilang. Nah, hentum kan selalu ngomong-ngomong nikah sama orang Arab kan. Hancur di belakang. Terus ya, saya tetap mengadap ke depan. Dia pun mengadap ke belakang. Kata dia, memang betul Ustadz. Allah mengabulkan. Yang di depan saya ini calon mertua semua. Sampai di Madinah, saya pun sedang duduk. Tiba-tiba enggak lama sesudah itu, datanglah orang. Bapak ibu pasti kenal semuanya. Kenal Pak Hercules. Hercules. Kalau tak percaya, tanya sama Bang Omar K. Ustadz Soman, ini Bang Hercules mau ketemu. Oh, Masya Allah. Sudah lama kita. Saya sudah lama mau ketemu Ustadz Soman. Saya pun juga sudah lama, Bang. Abang ingin ketemu saya. Saya pun ingin ketemu Abang. Aku tak pernah mencarimu. Kau tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Ketemu di tempat yang baik, Masjid Nabawi. Di tanah terbaik, Al-Madinah Al-Munawwara. Di waktu yang baik, waktu sholat. Bersama orang paling baik, orang beriman. Baik apa tak baik? Baik. Duduk dia di samping. Muncul rasa ujub dalam hati saya. Ujub itu merasa hebat, kan? Oh, hebat ini. Samping mengherkules ini. Wah, ini nampaknya ngejek-ngejek mulai takut ini. Apalagi waktu tawaf, bisa ingatnya, Oh, dia tawaf sama Bang Omar K. Begitu pas sudah mau sholat, Tas kami di depan. Datang jamaah, gak tahu datang dari mana. Dicampakkan saja tas kami di depan. Kita biasa meletakkan tas di depan. Ambil ini, buangnya tas kami semua. Lalu pas kami sedang melihat orang buang tas itu, datang satu lagi jamaah dari belakang, Nginjak kaki. Kaki saya dengan kaki Bang Hercules, Dikinikan ya kaki. Dalam hati saya, Oh, Allah mau bayar cash langsung. Coba ini kejadiannya di Jakarta. Langsung tanggal ginjal. Allah mau ngasih tahu, Kau jangan merasa sok hebat, Taptus Oman. Kau jangan merasa diri kau lebih besar. Ini bumi diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tas kau dicampakkan orang pun, Kau pun tak disampailah. Dia bukan kenal. Kalau di Indonesia, Yalah kenal. Kita udah paku kak wajah, Orang tak kenal. Maka disini, Kalau ada orang mengatakan, Semua yang kita pikirkan, Yang semua kita omongkan terjadi. Saya termasuk orang percaya, Tak percaya. Tapi beberapa kejadian terjadi, Mudah-mudahan itu menjadi teguran langsung, Supaya hati kita lebih yakin. Supaya berpikir baik, Berkata baik, Berbuat baik, Supaya Allah kasih yang baik-baik. Saya sudah umroh pausan, Sudah ikut pengajian, Sudah sholat, Sudah ke masjid, Sudah sodakoh. Tapi kenapa yang datang tidak baik? Berarti Allah ingin kita sabar. Allah cuma ingin kita dua. Kalau dia kasih baik, Kita syukur. Kalau tidak baik, Kita sabar. Kalau sundal kita hilang? Sabar. Kalau suami hilang? Malah ada yang bilang suhul. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.